Halo Sobat Next Trend, kembali lagi bersama gue Fahmi, kali ini gue kedatangan barang terbaru lagi dari Samsung, yaitu Galaxy M51. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya, lanjut! Ya, untuk misalkan kalian yang udah sempet denger perangkat ini, mungkin bakal langsung tertuju sama baterainya, tapi gak cuma baterai loh, liat! Ini dia, kiriman dari Samsung ke Next Trend, ini boxnya gede banget, tapi pas kita buka, ini ada dua kotak. Yang satu menunjukkan tulisan 7000mAh seperti spesifikasi baterainya, dan ini adalah perangkatnya. Ya, untuk kalian yang udah penasaran seperti apa, kemampuan dari Galaxy M51 dengan baterai 7000mAh, serta apa aja yang bisa kita dapetin dari box Galaxy M51 ini, langsung aja yuk kita bongkar boxnya sekarang. Oke guys, jadi pas kemarin di Instastory, gue sempet mention ada dua box ya, di dalam box yang gede itu, disini ada yang... Ini yang satu yang ungu, dan disini ada box Galaxy M51, gue pikir awalnya disini ada isinya, tapi pas dibuka gak ada, dan pas gue pikir-pikir ini adalah untuk Galaxy M51, ternyata gak muat. Mungkin untuk begini, untuk di pajang ya, atau di display, ya lumayan lah kalau kayak gini ceritanya, tapi ini kayaknya bakal kita singkirin aja nih, si box yang ada tulisan 7000mAh-nya. Oke, sekarang kita fokus disini, kalian bisa lihat, ini belum gue buka sama sekali, jadi ini bener-bener first hands-on. Wah, ini apa nih, ada nomor 10, terus disini kalian bisa lihat, ada warna black, dengan varian ROM 128GB, dan RAM 8GB. Kalau misalkan dari lihat box-nya, ya seperti box Samsung biasa, disini juga ada kelihatan gambar ciri khas dari seri M ya, disini lanjut aja yuk kita gunting. Oke, ini kita bukanya ke atas ya, disini gak ada apa-apa lagi ya, ini ada tulisan Galaxy M51, ini juga masih segel guys, jadi ini kayaknya bakal aku abuk. Setelah perjuangan yang cukup susah untuk membuka si box ini, si stikernya lengket banget, langsung aja yuk kita buka si perangkat Samsung Galaxy M51. Wah, ini apa nih, oh ini stiker IMEI, seperti biasa, berarti, oke, disini ada box tipis yang sepertinya ini adalah buku panduan ya guys, seperti biasa. Ya, panduan singkat. Lalu gak ketinggalan juga, ada SIM ejector untuk membuka SIM tray-nya. Lalu, kalian bisa lihat disini ada perangkat Galaxy M51-nya, tapi ini kita bahas nanti ya. Nah, lanjut aja ke sini. Disini kita langsung ketemu sama kepala charger. Kalian bisa lihat disini tulisannya adalah Super Fast Charging. Biasanya kalau misalkan charger Samsung itu tulisannya kan Adaptive Fast Charging, Cuma kalau ini tuh ditulisnya Super Fast Charging. Kemampuannya ini adalah 25W untuk mengisi baterai sekitar 7000 mAh, seperti yang udah dikampanyein ya. Terus disini ada kabel USB Type-C seperti biasa. Dan kita gak nemuin apa-apa lagi guys. Jadi, bisa dipastiin kalau misalkan kalian beli Galaxy M51 ini, kalian gak dapetin earphone. Lalu sekarang kita langsung ngebahas si HP-nya. Kalian bisa lihat disini tulisan Samsung Galaxy M51. Terus disini ada beberapa keunggulannya. Seperti yang pertama, Infinity-O Display. Ada quad camera dan jelas, baterai 7000 mAh. Langsung aja kita buka rangkatnya. Ya, bisa dilihat. Kalau misalkan desainnya ini glossy-glossy gitu ya. Bukan made kayak perangkat-perangkat Samsung yang lagi banyak dikeluarin sama perusahaan. Ini lebih ke glossy. Warnanya juga lebih sederhana karena si Samsung itu ngasih namanya cuma black. Kayak disini tulisannya. Ya, black. Ini dia. Kalau dari segi material sih, kayaknya gue masih cukup oke. Dan kalian bisa lihat di sebelah kanan ya. Disini ada tombol power dan tombol volume. Tombol power-nya ini bersamaan dengan fitur fingerprint. Jadi, kalau misalkan kalian mau buka kunci, kalian bisa tinggal klik aja langsung kebuka. Dan disini tombol volume-nya dibuat dengan style yang tipis ya. Jadi, agak nyamar-nyamar gitu. Terus, di bagian atasnya ada lubang mic. Di sebelah kirinya ada untuk SIM tray. Dan disini, di bagian bawah ada lubang kabel jack 3,5 mm. Lalu, di tengahnya juga ada port USB Type-C untuk pengisian daya. Dan disini ada speaker. Ya, lanjut ke sini kali ya. Kita ke kamera sekarang. Kamera. Berbicara soal kamera, Galaxy M51 ini punya 4 kamera. Kamera utamanya adalah 64MP. Lalu, ada juga 5MP kamera depth sensor. Ada juga 5MP kamera makro. Dan ada juga 12MP kamera lensa ultrawide. Ya, langsung aja kita ke bagian layarnya nih. Yang kayaknya udah ditunggu-tunggu banget. Kalau berbicara soal si layar, Galaxy M51 ini ukurannya cukup besar guys. Jadi, kalian bisa lihat nih. Ukurannya adalah 6,7 inci. Ya, untuk bezel-nya sendiri juga bisa dilihat sangat tipis. Dan si panelnya ini dilengkapi dengan Super AMOLED+. Jadi, bisa dipastiin. Kalau misalkan kalian nonton video atau kalian main game, gambarnya itu jadi lebih bagus. Gak ketinggalan nih, untuk desain Infinity-O Display yang tadi udah di-mention. Si Samsung ini menyematkan kamera sebesar 32MP. Ya, cocok banget nih untuk kalian yang doyan buat selfie. Ya, untuk selanjutnya gue mau nyalain dulu si HP-nya. Oke, ini dia setelah gue nyalain. Kalian bisa lihat kan disini. Hmm, layar Super AMOLED+. Ini memanjakan mata banget sih. Gue pribadi menilai dengan layar 6,7 inci. Ini gede dan puas banget untuk nonton. Yuk, langsung aja kita cek gimana pengalaman saat menonton. Oke, menonton sudah. Baterai 7000 mAh untuk menonton yang setengah jam. Kalian bisa lihat sendiri kan. Habisnya cuma berapa persen aja. Dan sekarang gue mau coba untuk bermain game. Karena si Samsung Galaxy M51 ini dibekali dengan chipset Snapdragon 730G. Ini menurut gue adalah chipset yang cocok sebagai HP gaming. Tapi si Samsung ini enggak ngasih predikat kalau si Galaxy M51 ini sebagai HP gaming. Terus juga kalian bisa lihat kan RAM-nya itu adalah 8GB beserta memori penyimpanan 128GB. Jadi ini bikin gue penasaran. Yuk langsung aja cek gimana hasil gaming dari Galaxy M51. Terima kasih telah menonton. Itu dia tadi perangkat Galaxy M51. Gimana menurut kalian? Apakah Galaxy M51 ini cocok memiliki harga sebesar 5.999.000? Ya kalau misalkan dilihat dari spesifikasinya, ini sih udah cukup mempunyi ya menurut gue pribadi. Tapi itu tergantung kalian. Maka dari itu gue penasaran nih, apa sih penilaian kalian terkait Galaxy M51 ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang suka sama videonya, like video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Nextrend serta nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya bersama gue Fahmi. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax